Mengawal informasi kita pemirsa, sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2021 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro dan mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19. Pada hari Rabu, dilakukan peninyawan posko PPKM di Luayah, Kota Batang. Hadir dalam kegiatan tersebut Kabir Humas Pol Dakepri Kombes Pol Hari Golden Hut, Kapolresta Barelang Kombes Pol Yos Guntur, Dandim 0316 Letkol Kav Sigit Dharma Wirjawan, Cemat Lubuk Baja, dan Personel Teni Polri. Pada kesempatan peninjauan di pos penyekatan PPKM di Baloi Center, Kota Batang, Kabir Humas Pol Dakepri Kombes Pol Hari Golden Hut mengatakan, untuk di wilayah Kota Batam ada 54 titik penyekatan dan 11 titik di wilayah Tanjung Pinang. Dari 54 titik penyekatan di Kota Batam, ada sekitar 18.384 kendaraan yang kita lakukan pemeriksaan dan pengecekan dari jumlah tersebut. 11.000 kendaraan dilakukan putar balik karena sudah termasuk ke dalam sektor yang memang harus melakukan pekerjaan di rumah atau work from home. Kami juga melakukan pengetatan di pintu-pintu masuk yaitu di Pelabuhan Domestik Sekupang dan Pelabuhan Internasional Batam Center. Sementara Kapolresta Barelang Yos Guntur mengatakan, dalam pelaksanaan PPKM ini melibatkan 681 personel Polri dari Pol Dakepri, Polresta Barelang, dan Polresta Njung Pinang. Dan kita juga didukung oleh rekan-rekan dari Satuan TNI, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Perhubungan sebanyak 560 personel. TNI Polri sendiri siap melaksanakan kebijakan pemerintah dan menjadi garda terdepan dalam mengingatkan masyarakat. Dan tentunya ini juga harus diimbangi oleh kesadaran yang tinggi juga oleh masyarakat. Dimohon pengertian seluruh masyarakat bahwa kegiatan ini adalah untuk keselamatan kita semua. Dan kami yang diberikan amanah tentunya juga akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik mungkin. Dari dua hari yang waktu PPKM darurat ini di wilayah Bata maupun di Tanjung Pinang, Polresta Barelang sudah melakukan penyekatan dan melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas masyarakat, baik yang itu mobile, menggunakan kendaraan maupun kendaraan bermotor, sebanyak 18 ribu. Dari 18 ribu itu kurang lebih 11 ribu itu di putar balik. Karena memang mereka tidak berada di dalam kategori sektor yang memang diizinkan untuk beraktivitas. Kemudian dari pantauan kita, masyarakat khususnya di wilayah Bata ini cukup kooperatif, cukup kooperatif dan mereka bisa memahami. Karena juga kita sudah membekali kepada seluruh anggota dalam melakukan upaya-upaya penyekatan, kita lakukan dengan cara-cara persuasif, kumanis, namun juga kita tentunya tegas dalam menegakkan aturan dalam langkah PPK ini. Memang ada protes, tapi kita berikan pengertian. Makanya langkah yang kita lakukan, anggota itu selalu memberikan edukasi. Meskipun kita melakukan penyekatan, kita melakukan pemeriksaan, kita masukkan di sana edukasi pada masyarakat. Dan semua itu tindakan kita lakukan secara humanis. Ya, jadi di dalam operasi satgas Amanusa ini, Amanusa 2, ada 7 satgas. Salah satu di antaranya adalah satgas penindakan. Ini yang nanti akan melakukan penindakan terhadap warga masyarakat yang memang melanggar. Setelah kita ingatkan, setelah kita edukasi, kita akan lakukan penindakan dengan dasar hukum yang jelas. Apa dasar hukum yang digunakan? Yaitu pasal-pasal di dalam KAHP, 214-218, dan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Kekarantinaan maupun Undang-Undang Uwabah Penyakit Penular. Wina TV Kepri dari Batam mengabarkan.